Kang Ujang, dari empat nama yang dikabarkan berhasrat untuk Nyapres, Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, Air Langga Hartarto, dan juga Erick Thohir, kira-kira menurut Anda peluangnya akan seperti apa? Saya melihat peluangnya masih sama ya. Kalau kita lihat dari sejarah masa lalu, katakanlah saya sebut sejarah. Itu kan PSB ya ketika maju pertama kalinya secara langsung itu 2004 itu, dia bisa menang itu metabolitasnya di angka 60%. Jadi standar kepenangan itu ada di 60% lah, kalau begitu lah kita katakan. Kedua, Pak Jokowi juga sama. Ketika 2014 yang lalu, ketika pertama kali maju menjadi Capres, itu diangka 60% juga. Oleh karena itu, kalau sekarang Capres-Cawapres yang ada, yang empat nama katakanlah ya, itu kan masih diangka 26%. Saya bahkan langsung dengan Litbang Kompas waktu itu berdiskusi juga di Kompas TV gitu ya. Ya 26% ini ke angka 60% ini masih jauh, masih panjang. Nah saya lihat, ini kan menuju pendaftaran ke KPU itu kurang lebih 17 bulan lah, kira-kira seperti itu kalau kita katakan. Ini masih ada waktu untuk menaikkan elektabilitas mereka. Jadi saya melihat peluangnya masih sama. Belum ada yang begitu kuat, belum ada yang begitu dominan, dan yang disebut akan menang begitu. Anda bilang seperti itu, apakah artinya Anda mau bilang bahwa Menteri-Menteri ini yang berasal nyapres, ayo segera naikkan angka elektabilitas, atau jangan-jangan Anda mau bilang nggak usah repot-repot deh? Ya kalau kan begini, kalau mau nyapres kan harus serius. Oleh karena itu tadi, perlu keseriusan untuk mundur di kabinet agar fokus. Kalau kata Kang Saan, kan begitu-begitu lagi. Tapi ini penting, kalau di kabinet pengen kapan mau kerja untuk bangsa dan negara, kata fokus. Oke, Pak Saan, saya mau pendapat Anda dong soal empat nama ini, Pak Saan. Ya, dari empat nama ya, menurut saya memang satu. Mereka masih ada problem terkait dengan soal popularitas. Kecuali Pak Prabowo ya, karena Pak Prabowo sudah beberapa kali maju sebagai calon presiden, bahkan sebelumnya sebagai calon wakil presiden. Artinya, tidak ada problem popularitas buat Pak Prabowo. Tapi dengan popularitas yang sudah maksimal, tapi kan posisinya masih di angka 20 persenan. Jadi belum menyentuh di angka 30 persen untuk elektabilitas. Walaupun memang dari nama-nama yang beredar, dari semua lembaga survei termasuk Libang Kompas, Pak Prabowo memang yang masih tertinggi. Tapi dengan Pak Ganjal, dengan Pak Anies, itu kan masih dalam posisi yang margin error. Yang berikutnya, kayak Pak Sandi, terus juga Pak Erick Thohir, Pak Erlangga, jangankan problem elektabilitas. Mereka juga masih punya problem popularitas. Jadi popularitas mereka, itu yang tiga orang ini kan belum maksimal. Dan itu juga tentu berimplikasi terhadap elektabilitas. Rata-rata elektabilitas mereka kan masih 5 persenan. Oke. Antara tiga nama itu. Nah, tadi Anda bilang Prabowo Subianto, ini memang betul elektabilitasnya di survei ini masih lumayan begitu. Tetapi untuk menteri-menteri yang lain, elektabilitasnya masih jauh di bawah dua sosok gubernur, Anies Baswedan dan juga Ganjar Pranowo. Apakah menurut Anda ini sinyal bahwa menteri itu sebenarnya kurang dilirik oleh publik? Ya, pertama memang eranya ya setelah era Pak Jokowi, 2014, salah satu yang menjadi sumber utama hukum pimpinan nasional hari ini kan bergeser. Kalau dulu itu kepada para ketua umum parpol, berikutnya bahkan mungkin pejabat di tingkat nasional. Apakah itu menteri di kabinet, apakah itu lembaga-lembaga tinggi negara. Sekarang itu kan bergeser ke kepala-kepala daerah. Jadi kalau misalnya gubernur itu sekarang bergeser kepada bupati atau wali kota. Presiden itu bergeser kepada para gubernur. Ini terlihat kenapa? Sekarang publik sudah melihat dari rekod kepemimpinan mereka. Seberapa kuat mereka menangani sebuah daerah dengan beragam persoalan yang dihadapinya. Jadi itu yang menjadi salah satu penilaian. Menarik ini pasangan ngomong seperti ini, jangan-jangan ini jadi sinyalemen awal ini. Kira-kira nanti siapa yang didukung oleh Partai Nasdem. Tapi Kang Ujang saya mau tanya. Kalau kemudian para menteri ini elektabilitasnya masih segitu-segitu saja, apakah jangan-jangan perlu restu dari Pak Jokowi misalnya? Semua capres itu menunggu restu Pak Jokowi. Saya lama juga berkenalan, berinteraksi dengan elit-elit di Republik ini. Banyak, bukan hanya dengan Kang Saen. Menurut saya yang saya banggakan. Tapi banyak di elit yang lain. Jadi semua menunggu. Karena sampai tanggal 20 Oktober, itu sampai siang lah. Itu Pak Jokowi masih menjadi presiden. Artinya ketika 14 Februari 2004 nanti, ketika Pilpres dan Pileg dilaksanakan secara serentak, itu masih menjadi presiden. Dan Pak Presiden itu punya semua sumber daya, Mbak. Semua punya sumber daya politik, uang, jaringan, birokrasi, polisi, kejaksaan, tentara. Semua punya. Oleh karena itu, apa yang dikatakan Prabowo, saya nunggu restu Pak Jokowi itu bagian daripada meminta dukungan. Saya melihatnya seperti ini. Oke, saya tahu bahwa saat ini kita bahas soal empat menteri yang bersiap maju ke Pilpres dan dari Partai Nasdem sudah firm bahwa kalau mereka ada hasrat untuk maju, mending mundur saja. Tapi izinkan saya buat menyelonongkan satu pertanyaan ini buat pasahan. Pasahan, mau konfirmasi dong, singkat saja. Karena waktu kita sudah tinggal sedikit. Betulkah isu yang bilang bahwa Nasdem sudah berencana untuk berkoalisi dengan PAN dan juga P3 untuk menghadapi Pilpres 2024, Pasahan? Ya, semua partai kita jajaki. Termasuk dengan PAN dan P3. Terakhir, Demokrat juga datang ke gondang dia ketemu dengan ketua umum kami, Pak Surya Palo, bahkan juga partai-partai yang lain. Sebelumnya juga Golkar datang. Artinya gini, dalam proses kontentasi di 2024, masing-masing partai menyadari, kecuali PDIP yang bisa mencalonkan sendiri, yang lain kan harus berkoalisi. Nah, untuk berkoalisi sampai nanti pada saat penentuannya, tentu proses komunikasi, pendekatan, itu kan harus dibangun dari sekarang. Jadi, masih pendekatan ya? Masih pendekatan. Terima kasih, Pak Surya Palo, terima kasih, Kang Ujang. Sudah bergabung malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Kita ketemu lagi. Lain waktu, sehat terus. Bapak-bapak.